Nah baiklah selamat malam selamat pagi siang dan sore Kembali lagi di channel saya Rian FV ya udah lama gak bikin konten ini Baiklah pada kesempatan kali ini Hai yang bis 2012 satu sudah muncul versi led ya dan saya udah lama nggak ngikutin sekarang sudah sampai ke versi 1.04 kalau tidak salah ya baiklah langsung saja untuk yang versi light kalian sebelumnya pakai account sharing dari saya bisa langsung silahkan di logout kemudian login lagi nanti ya login menggunakan akun masing-masing bukan akun yang share dari saya kemudian kalau yang belum pernah install sama sekali silahkan download file-nya link yang ada di deskripsi sekalian juga didownload file Bypass Bypass nya ya jadi untuk yang masternya pas 2021 nanti isinya folder ini jadi seperti biasa silahkan download file-nya nanti kemudian di copy kan ke C kalau defaultnya di C program file x86 kemudian steam kemudian tim APPS common silahkan dipaster dipaster di common kemudian paste kemudian muncul folder eFootball 2021 kemudian setelah paste masternya kemudian silahkan masuk ke steam ya silahkan download silahkan masuk ke steam ya kemudian masuk menggunakan akun kalian masing-masing disini saya contohnya almanekom passwordnya dan klik login nah kalau baru pertama kali biasanya diminta kode yang ada di email silahkan dibuka emailnya nanti ada kodenya nah ini silahkan di kopikan ke steam tadi ya kemudian next bila kodenya benar akan muncul sukses mengklik finish kemudian masuk ke library nah disini nanti tulisannya borrow kalau di klik borrow baru nanti akan bisa langsung main PES 2021 ya bentar ini bisa saya setting dulu biar jadi Windows biar ke record ya nanti yang buruk kalau sudah diklik nanti berubah jadi like terima kasih tapi ada pesan error ya karena mungkin Hai akun yang dibuat login ini belum membeli Hai s-2021 coba lagi nah muncul error lagi berarti kemungkinan dia mendeteksi kalau file base-nya ini bukan miliknya akun game-down 58 558 tadi kemudian caranya gimana kita masuk ke game-nya dulu di sini klik kanan properties dan masuk ke local file kemudian kita klik verify integrity of game game-nya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, biasanya setelah mendolet ini, nanti dia akan berubah menjadi light. Ini kan versi fullnya. Ini kalau sudah kudetek, ini bukan file punyanya gamedown558, nanti dia akan otomatis berubah menjadi light. Nah, baiklah kita coba lagi play ya. Nah, beneran. Jadi dia otomatis akan berubah menjadi light. Kemudian disuruh setting lagi dari awal. Karena VGA saya habis laku semua kemarin, udahnya VGA kecil. Misalnya 720p low. Setting lagi controller sama displaynya, kemudian klik OK. Jadi... Jadi... versinya berubah jadi led ya kita coba mainkan dulu selesai 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 kemudian dia akan mendownload tetapi seperti selesai 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 kalau kita keluarkan yang versi led ini sudah langsung kita coba untuk bypassnya baiklah langsung saja kita copykan file bypassnya dan kita coba mainkan nah langsung versi rate nya langsung hilang menjadi versi full terima kasih 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 login menggunakan akun masing-masing ya, kalau yang sudah sudah punya akun langsung saja masukkan akun dan passwordnya kalau yang belum punya akun silakan create new account, buat akun baru buat akun baru bisa lewat sini atau lewat webnya ya ketika justin masuk ke login, kemudian join steam sama tampilannya jadi masukkan email masukkan email alamat emailnya tiga-tiga lagi kemudian kalau yang dibawa tiga belas cintang ini kalau yang di atas tidak usah dicintang kemudian continue dan silakan ikuti langkah-langkahnya ya, baiklah itu tadi berarti kalau yang belum punya masternya silakan nanti download masternya 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 berubah folder ini kemudian sebelumnya kalau yang sudah pernah tinggal di sudah pernah install steam, tinggal di copy ke folder common program file 86 steam 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 apps common paste di common disini kalau yang belum pernah silakan download steam ada di webnya tadi klik install steam install nanti akan download setupnya silakan di klik ikuti petunjuknya next kemudian pada saat terakhir ada centang untuk menjalankan steam centangnya silakan dihilangi saja kemudian di replace file downloadan yang dari saya maaf peralat untuk yang yang file yang downloadan masternya ini nanti bukan hanya yang f-footballnya ini ya kalau yang belum pernah install steam nanti copy nya semuanya ini folder di dalam steam ini nanti di replace ke folder steam ini kalau baru install itu nanti hanya cuma ada beberapa file saja jadi kemudian di replace dengan file steam yang punya saya tapi kalau yang sudah pernah install sudah pernah main tinggal copy yang file folder e-football 2021 ini saja ini di copy ke c-program file 86 steam steam apps comment nah silakan dipaster di sini baiklah silakan mencoba jika video ini bermanfaat silakan klik like dan yang belum subscribe silakan subscribe karena subscribe itu gratis untuk membantu channel saya agar lebih maju terima kasih bila ada pertanyaan silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar terima 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 kasih.